Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait anak dengan walinya. Awas hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 221. Lihat kalimatnya. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada persona-persona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang personanya sangat indah. Awas hati-hati, ini tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim, pilih mana? Nah sudah tidak usah banyak mikir. Ya kata Qurannya, pilih yang biasa-biasa. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya kan kanan kalau jelek, mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik.